Pemirsa, sejak dua bulan terakhir banjirop telah merendam lahan perkebunan warga di Kecamatan Mendahara Tanjabtim. Hal tersebut pun membuat para petani khawatir pada hasil buah panen di periode selanjutnya akan mengalami penurunan kualitas dan jumlah buah. Komoditi kelapa di Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu sektor yang paling dominan sebagai sumber pemasukan utama masyarakatnya selain menjadi melayan. Dengan kondisi banjirop yang sudah melanda sejak dua bulan terakhir, para petani setempat pun dibuat khawatir. Sebab jika banjir terus berlangsung dalam jangka yang panjang dan terus merendam lahan, maka kualitas buah yang dihasilkan untuk masa panen periode selanjutnya dipastikan akan turun. Seperti buah akan memiliki ukuran lebih kecil dari biasanya dan pasti akan mempengaruhi harga jual di pasaran dan jumlah butir buah yang dihasilkan juga akan jauh berkurang. Terkait luasan hektare lahan yang terendam lahan petani pun tidak menghitung pasti. Amin salah satu petani kelapa setempat mengatakan, beruntungnya buah yang dipanen saat ini masih berada di kualitas normal karena saat berbuah belum terdampak banjir besar dan harga pun masih sangat bersahabat. Dalam 100 kg kobra mentah yang dijual dihargai Rp620.000 atau per kilogramnya Rp6.500. Sementara kelapa bulat berada di kisaran Rp2.500 hingga Rp2.800 per kilogramnya. Untuk diketahui dalam satu hektare lahan kelapa di Kecamatan Mendahara mampu menghasilkan lebih kurang 8.000 butir kelapa dalam sekali panen. Penjualannya pun saat ini masih berpusat untuk diantar ke Jambi atau pengepul yang datang membeli ke petani. Penampaklah kalau masalah, kalau misalnya air besar ini kan banjir, kelapa, otomatis harus terpengaruh dari air aslinya. Mungkin pengaruhnya itu hasil buahnya atau mungkin kualitasnya? Hasil buahnya? Hasil buahnya. Nah, yang langsung nampak kelihatan itu hasil buahnya. Yang biasanya berapa kalau untuk buahnya itu? Kalau buahnya itu kalau kita per hektarnya disini ini bitus sekitar 8.000-an. Per berapa? Satu hektarnya. Per berapa minggu itu Pak? Per tiga bulan atau empat bulan. Per bulan? Sekali panen. Kalau misalnya ada banjirnya Pak? Mungkin kualitasnya. Kalau itu kalau misalnya ada banjir, dia terendam air aslin, otomatis dari belakang itu buahnya nurun. Wahyu Mubarok, Cik TV, melaporkan.